Hai sosok Nabi Gita Muhammad adalah manusia biasa memang tapi manusia yang super luar biasa beliau adalah seorang Nabi tapi Nabi yang luar biasa beliau adalah seorang Rasul tapi beliau adalah Rasul yang luar biasa tidak ada seorang Nabi pun yang Allah kutus maupun seorang Rasul pun kecuali pasti sudah diambil perjanjian kalau nanti di masa hidupmu suatu waktu kamu mendapatkan risalah daripada Nabi kita Muhammad SAW maka kamu harus mengikuti syariatnya dan membantu perjuangan syariatnya tidak ada seorang Nabi pun dari mulai Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa semuanya seperti itu bahkan Nabi Isa nanti ketika turun dia bukan dengan membawa syariatnya tapi syariat Nabi dari kita Muhammad sehingga pernah suatu waktu para sahabat Nabi berkumpul-kumpul di masyid Nabi Hai membina memperbincangkan tentang kemuliaan dan keutamaan para Nabi ada di antara mereka Nabi yang terbaik Nabi Adam ada lagi yang diantara mereka Oh tidak Nabi Musa ada juga yang matakan Nabi Ibrahim ada yang matakan Nabi Yunus ada yang matakan yang lain-lainnya Nabi Yusuf mendengar maka kuda ada biasa mendekat pada mereka dan bergabung bersama mereka dan matakan apa yang kalian katakan benar yang matakan bahwasanya Adam adalah yang terbaik benar yang matakan dan Ibrahim yang terbaik benar yang matakan Nabi Musa yang terbaik benar tapi ingat Adam dan semua para Nabi nanti di hari kiamat semua berada di bawah bendera aku kenapa kita katakan demikian supaya kebanggaan kita ini di dalam dunia ini adalah Nabi kita Muhammad cinta dengan kebanggaan itu beriringan tidak terpisahkan kalau kita cinta pada Muhammad yang paling kita banggakan Nabi Muhammad yang paling mau buat kita nikmat bahagia Nabi Muhammad yang mau motivasi kita berbuat apa saja Nabi kita Muhammad yang paling memiliki kebanggaan itu adalah Nabi Muhammad